Ya kembali di apa kabar dunia malam dan saya sudah tersambung dengan anggota DPR kita yang sudah dilantik di sore hari hingga malam hari ini Bang Andre Rosyada ini saya mau cek dulu komunikasi saya Bang Andre selamat malam assalamualaikum Ternyata masih dalam proses komunikasi menyambungkan dengan studio TV One Sekarang saya ingin ke Prof Juanda Prof Ada nama-nama yang ditunjuk ketua dan wakil ketua Puan Marani Ketua, Wakil Ketua Aziz Kadir, Suf Midasko, Saan Mustafa, Cucun Ahmad, Syamsur Rizal Nama-nama ini kalau aturan dari perundang-undangan penunjukannya itu bebaskah dari partai politik atau bagaimana Prof? Ya secara aturan memang yang mengajukan calon pimpinan itu praksi Itu yang berhak ya Nah dari praksi itu berarti adalah persejuan dari pimpinan partainya Oleh karena itu ini merupakan Artinya inilah jelas merupakan orang kepercayaan yang sangat kental dengan ketua umumnya Tentu kita mengatakan ketua umum memang ada di situ sekjen Tetapi paling tidak di dalam konteks partai politik Indonesia Ketua umum itu memegang peranan yang sangat penting Untuk mengusulkan atau memberhentikan sesuatu di dalam proses seperti ini Oleh karena itu saya kira memang ini merupakan sebuah aturan mainnya Melalui praksi maka praksi itulah nanti digodok secara terbuka tadi itu pasti itu siapa yang menjadi ketua Tetapi dalam konteks peraturan memang adalah ketika kita lihat tadi Mbak Puan saya kira memang itu merupakan satu paket dia Ya satu paket kemudian aklamasi Tapi kalau yang Mbak Cacat katakan tadi Tidak berpikir secepat ini Artinya mereka sudah sepakat Secara mungkin dalam konteks bahasanya orang komunikasi politik adalah Di dalam panggung depan, panggung belakang, panggung tengahnya sudah mengkristal nama-nama ini Sehingga tidak lama komporin ketuk palu langsung lah mereka jadi ini Saya kira itu, mekanisme seperti itu Walaupun aturannya memang apa yang saya katakan tadi adalah memang dari praksi Oke, nah kalau dari Kang Ujang ini seperti apa? Nah Kang, kalau Mbak Puan sudah tahu lah ya putrinya Ibu Mega Tapi empat nama wakil ketua bisa kita katakan ini Analogikan ini dewa-dewanya partai politik yang duduk sebagai wakil ketua DPR Ya, biasanya kompromi di internal partai Saya bahkan bekerja 5 tahun ya di DPR Tenaga ahli lalu pernah jadi staf khusus ketua DPR Agak memahami 2011 sampai 2016 Mau maju, maju gak itu? Saya gak pernah maju, tapi saya memahami betul bagaimana konstruksi yang dibangun ya Ketika membentuk, mengusulkan pimpinan Lalu praksi, lalu AKD nanti Alat kelengkapan dewan Nah, usulan nama-nama itu biasanya memang nama-nama yang dipercaya Kepanjangan tangan dari partai politik termasuk orangnya ketua umum lah bahasanya begitu Jadi, praksi ini adalah panglima tertinggi, jenderal lapangan di parlemen Nah, DPR ini biasanya adalah kepanjangan tangan dari ketua umum ini Orang yang betul-betul dipercaya sehingga bisa memainkan perannya ya dalam konteks di parlemen itu Oleh karena itu, saya meyakini orang-orang yang terpilih, yang tadi didorong oleh partai politik, yang mewakili partai-partai politik tadi Bahwa wakil-wakil ketua itu adalah betul-betul orang-orang yang dekat dengan ketua umum Yang menjadi garansi adalah ketua umum Nah, biasanya di partai itu walaupun ada demokratisasi internal gitu ya Nah, biasanya dalam konteks menentukan siapa wakil ketua DPR itu Ya, mereka sama-sama tahu lah Kebijakan ketua umum, penunjukkan ketua umum biasanya menjadi lebih prioritas dibandingkan musawarah internal Dulu saya masih ingat tuh, penentuan ketua DPR di satu partai Ya, ketika rapat diadakan pleno, tapi ketika ketua umum maunya ini, ya ini gitu Oleh karena itu, saya meyakini nama-nama yang ada, wakil ketua umum, katakanlah Walaupun tadi, ya publik mengatakannya nama-nama baru, tiga ya Yang satu, Pak Dasko, yang lama kan, tapi yang tiga, Kang Saan, Pak Cucun, dan lain-lain yang baru Kang Ucak, di tangan dulu ini kita akan simak konferensi pers dari ketua DPR, Puan Maharani DPR sudah berjalan dengan lancar Dan alhamdulillah juga penetapan dan pelantikan pimpinan DPR yang baru Yang terdiri dari satu ketua dan empat wakil ketua sudah selesai Yang mana sudah terpilih satu ketua dan empat wakil ketua Dan semuanya sudah berjalan dengan baik dan lancar Kami berlima, tentu saja pimpinan DPR RI periode 2024-2029 Berkomitmen akan bisa menjaga lembaga DPR ini secara kolektif, kolegial Untuk bersama-sama membuat program kinerja legislasi, anggaran, dan pengawasan Untuk kepentingan bangsa dan negara Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pada kesempatan ini saya akan mempersilahkan wakil-wakil saya Karena sekarang ada tiga pimpinan baru Mungkin pertama Pak Dasko dulu Silahkan Pak Adis Kalau gitu untuk menyampaikan satu hal atau dua hal yang mana baru saja dilantik Silahkan Pak Adis Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Selamat malam, salam sejahtera Tentunya Pertama kami mencapai informasi dukungan teman-teman wartawan Bahwa hari ini seluruh rangkaian acara DPR Sampai dengan dilantiknya para pimpinan ketua dan wakil ketua berjalan dengan baik Dan sebagai wakil ketua yang baru Saya sementara Tentunya mengikuti seluruh program-program yang telah dilakukan lima tahun yang lalu Tentunya lima tahun ke depan Di bawah kepimpinan yang bertahan Nabupuan dan Pak Dasko Yang kita lihat lima tahun lalu Banyak kepentingan masyarakat yang telah tersampaikan dan tersalurkan Tentunya saya pribadi dan partai Golkar Praksi partai Golkar Mendukung seluruh kegiatan daripada pimpinan Yang mendukung untuk mesejahterakan masyarakat di seluruh Indonesia Demikian tambahan dari saya Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Ibu Ketua Kalau saya sebagai anggota baru siap ikut ospek dulu dengan para senior dulu Sebagai junior Yang pasti saya punya kaedah bagaimana menjaga apa prestasi-prestasi pimpinan yang kemarin Yang sudah cukup luar biasa baik Kita akan pertahankan dan ikut men-support Dan ikut juga berkontribusi nanti bagaimana berkolaborasi mencari hal-hal yang lebih baik juga Itu saja dari saya Dan siap kita mengikuti apa yang menjadi yang sekarang sudah solid Lebih ditingkatkan lebih solid lagi Terima kasih Pak Saan silahkan Makasih Ibu Ketua Ini sebagai wakil ketua yang baru Tentu seperti Ibu Ketua sampaikan Untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap DPR Menjaga kinerja dan juga meningkatkan kinerja DPR Dengan semangat kebersamaan Seperti tadi ditekankan pada pidato awal masa sidang oleh Ibu Ketua Tentu ini harus menjadi komitmen bersama Jadi meningkatkan kepercayaan terhadap DPR itu menjadi hal yang sangat penting Seperti Ibu Ketua sampaikan Dan saya tentu sebagai anggota wakil ketua yang baru sama untuk ikut bersama-sama menjaga dan meningkatkan dengan semangat kebersamaan DPR ini Terima kasih Baik terima kasih Ada tiga hal yang akan saya sampaikan untuk periode ke depan Yang pertama Itu kami harus melunasi utang-utang kepada rakyat Bagi program yang belum selesai Kedua Kami akan meningkatkan kinerja DPR Dan membuat terobosan baru Untuk kebaikan dan kemajuan bangsa dan negara Cuma itu Terima kasih Ada pertanyaan? Ya, silakan Selamat malam Selamat malam Bapuan dan seluruh pimpinan DPR periode yang baru Bapuan ini kan baru pertama kali Ketua DPR ini kembali di jabat gitu ya Bapuan juga kelihatan Artinya, tadi Bapuan juga sempat bingung dalam pidato Bapuan Akan mengembalikan kepercayaan publik Kepercayaan rakyat Bagaimana Mbak Puan caranya? Karena kalau kita lihat dari kemarin Ada beberapa kali dia mau ya Mbak Puan ya Bagaimana kembali akan mau percaya Supaya DPR ini dipercaya semangat ya Terima kasih Mbak DPR akan membuka ruang pintu aspirasi rakyat selebar-lebarnya dan menampung aspirasi rakyat itu untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR Dan nantinya tentu kita bersama akan membuka ruang-ruang untuk bisa menindaklanjuti hal tersebut dengan diberikan kepada komisi-komisi dan AKD yang kalau kemarin mungkin belum tertampung nanti ke depannya akan ada komisi-komisi yang nanti bisa menampung aspirasi rakyat yang kemarin belum tertampung Terima kasih Ya itu dia tadi konferensi pers yang digelar oleh Ketua DPR Puan Maharani Dan sambil saya mengecek komunikasi saya dengan Bang Andre Rosyade untuk nanti akan bertanya-tanya bagaimana jalannya pelantikan di malam hari ini Benarkah sesuai dengan prediksi dari narasumber saya bahwa sudah ada bentuk kompromi karena apa yang terjadi sore hari ini begitu landai seakan-akan sudah memang ditentukan siapa yang akan menduduki posisi Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam